Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Jika berbicara tentang pesawat terbang modern, maka jawabannya adalah sejak tahun 1995 Indonesia sudah bisa membuatnya, pesawat N250 Gatot Kaca yang dirancam oleh B.J. Habibie melakukan terbang perdananya. Namun karena terjadi krisis moneter tahun 1997, IMF atau Dana Moneter Internasional, meminta industri penerbangan Indonesia ditutup sebagai syarat untuk menerima dana bantuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Sebenarnya bukan hanya itu, IMF juga meminta industri kapal Indonesia PT. PAL juga ditutup. Namun ada perlawanan keras dari Indonesia sehingga PT. PAL masih bisa bertahan, meski dalam kondisi keuangan yang terseok-seok. Kegagalan penutupan PT. PAL oleh IMF menunjukkan bukti bahwa perusahaan strategis ini memiliki peran penting bagi Indonesia, baik dari segi keamanan nasional maupun ekonomi. Lain halnya dengan industri pesawat terbang Nusantara yang saat ini menjadi PT. Dirgantara Indonesia. IPTN baru mulai bangkit sedikit demi sedikit. Kebangkitan PTDI sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2000. Upaya ini diiringi dengan pengembangan produk baru seperti CN-235 dan N-219. Pada tahun 2004, PTDI mendapatkan sertifikasi ISO untuk sistem manajemen mutu, yang menunjukkan komitmennya terhadap kualitas dan standar internasional. Kemudian tahun 2010, PTDI mulai membangun kepercayaan diri kembali di bawah kepemimpinan Bapak Budi Santoso. PTDI mulai menunjukkan performa yang lebih baik. Kemudian pada tahun 2012, dalam sejarah PTDI, pertama kalinya berhasil meraih laba bersih. Setelah krisis moneter, kepercayaan konsumen baik dari domestik maupun internasional mulai pulih. Di tahun 2020, mulai sejarah baru, PTDI meningkatkan kemampuannya untuk berinvestasi pada teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan ini juga mulai aktif memperluas pasarnya ke luar negeri dengan strategi pemasaran yang agresif. Pada tahun 2023, PTDI kemudian berhasil menarik kepercayaan tetangga kita, yaitu Filipina. Mulailah PTDI menandatangani kontrak senilai Rp 1,25 triliun untuk penjualan enam pesawat NC-212 ke Filipina. Hal ini menunjukkan daya saingnya di pasar global. Di tahun 2024 ini, kalian akan menjadi saksi bagaimana bangkitnya PTDI secara gamblang. CN-235 adalah produk unggulan PTDI. Mungkin ada yang berpikir, kenapa PTDI cuma memproduksi pesawat baling-baling, bukan pesawat jet. Jadi setelah N-250 terbang perdana, saat itu juga Indonesia sedang membangun pesawat N-2130. Pesawat ini adalah pesawat bermesin jet. N-2130 memiliki spesifikasi mirip seperti pesawat komersial andalan Amerika, yaitu pesawat Boeing 737 dan Airbus A320. Proyek N-2130 menjadi bencana bagi IPTN kala itu, karena dianggap pesaing oleh Amerika di masa yang akan datang. Pesawat CN-235 merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Spanyol. Kerjasama ini dimulai pada tahun 1980 dengan pembagian beban kerja 50 banding 50 baik untuk modal produksi maupun pemasaran. CN-235 adalah sebuah pesawat penumpang sipil angkut turboprop kelas menengah bermesin 2. Pesawat bermesin turboprop ini dirancang bersama antara IPTN dan KASA Spanyol, saat ini menjadi pesawat paling sukses pemasarannya di kelasnya. CN-235 adalah pesawat terbang hasil kerjasama antara IPTN atau industri pesawat terbang Indonesia dengan KASA dari Spanyol. Kerjasama kedua negara dimulai sejak tahun 1980 dan pertama kali terbang pada tanggal 11 November tahun 1983, dan produksi di kedua negara dimulai pada Desember tahun 1986. Saat ini CN-235 telah dipesan oleh lebih dari 20 negara, termasuk negara maju seperti Korea Selatan, Perancis, dan Amerika Serikat. Strategi Indonesia saat ini adalah membidik pasar negara-negara berkembang, karena jenis pesawat baling-baling memiliki keunggulan yang lebih menarik. Karena harga yang lebih murah dibandingkan pesawat yang bermesin jet, kemampuan landing di landasan pacu yang pendek. Hal ini membuat pesawat CN-235 sangat ideal untuk beroperasi di daerah terpencil yang belum mempunyai fasilitas infrastruktur seperti negara-negara maju. Dan yang tak kalah penting, kapasitas angkut yang besar dapat mengangkut hingga 30 penumpang atau 60 ton kargo, serta biaya perawatannya yang rendah dibandingkan pesawat yang bermesin jet. Strategi ini ternyata benar-benar tepat sasaran. Terbukti CN-235 saat ini menerima lebih dari 100 pesanan dari luar negeri. Negara yang memesan pesawat ini, yaitu negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Pesawat ini merupakan bukti kepercayaan dunia terhadap kemampuan PTDI dalam memproduksi pesawat terbang. Pesawat CN-235 memang dikenal handal, serbaguna, dan ekonomis, sehingga banyak diminati oleh negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Baik digunakan untuk kebutuhan sipil maupun dapat dengan mudah dimodifikasi menjadi pesawat militer. CN-235 merupakan versi militer, memiliki sistem elektro-optik yang memungkinkan pengamatan jarak jauh, dilengkapi dengan alat pendeteksi kapal selam, dan dengan senjata torpedo A244S, serta jangkauan patroli yang sangat luas, sehingga sangat cocok untuk menjadi pesawat untuk pemburu kapal selam. Saat ini, ada tiga negara yang mengoperasikan CN-235 di Amerika Latin, yaitu Colombia sekitar 12 pesawat, Ecuador 6 pesawat, dan Chile 9 pesawat, sedangkan di Afrika yaitu Gabon dan Botswana. Semua negara itu mengakui bahwa CN-235 terbaik di kelasnya. Sehingga ini juga menarik peminat baru di Afrika yaitu Senegal. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PTDI, negara-negara berikutnya yang menjadi target di Afrika, yaitu Burkina Faso, Mauritania, Ghana, Cameroon, dan Nigeria. Sedangkan di Amerika Latin, ada Meksiko, Uruguay, Peru, dan Argentina yang telah memesan lebih dari 100 unit. Sebenarnya itu bukanlah hal yang mudah, juga tidak bisa dipungkiri melihat keterbatasan kemampuan produksi PTDI yang hanya mampu memproduksi 2-3 pesawat per tahun. Maka dari itu, PTDI sedang meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 8 pesawat per tahun. Peningkatan produksi ini memungkinkan bagi PTDI untuk memenuhi permintaan pesawat CN-235 yang tinggi dari berbagai negara. CN-235 merupakan salah satu gerbang kebangkitan PTDI sebagai industri penerbangan terkemuka di Indonesia dan di dunia. Dengan pengembangan dan produksi CN-235, telah mendorong PTDI untuk meningkatkan kemampuannya dalam desain, manufaktur, dan integrasi sistem pesawat. PTDI telah menguasai teknologi canggih dalam CN-235, seperti pembuatan bahan dari komposit dan sistem avionik yang modern. Peningkatan ini memungkinkan bagi PTDI untuk mengembangkan pesawat yang lebih canggih di masa yang akan datang. Kenapa PTDI cuma memproduksi pesawat baling-baling, bukan pesawat jet? Jadi setelah N-250 terbang perdana, saat itu Indonesia sedang membangun pesawat N-2130. Pesawat ini adalah pesawat bermesin jet. N-2130 memiliki spesifikasi mirip seperti pesawat andalan Amerika, yaitu pesawat Boeing 737 dan Airbus A320, karena proyek N-2130 dianggap pesaing oleh Amerika yang potensial di masa yang akan datang. Pesawat N-2130 adalah pesawat jet penumpang sipil, berkapasitas 130 penumpang, rancangan asli IPTN. Menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia atau bahkan Nurtanio, yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan di Indonesia. Marsikal muda TNI Nurtanio Pringgo Adi Suryo adalah sebagai perintis industri penerbangan Indonesia. Bersama Wiweko Supono, Nurtanio membuat pesawat layang pada tahun 1947. Ia membuat pesawat pertama all-metal dan fighter Indonesia, yang dinamai Sikumbang, disusul dengan kunang-kunang, belalang, gelatik dan mempersiapkan produksi F-27. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Nurtanio bergabung dengan Angkatan Udara Yogyakarta, kemudian melaksanakan tugasnya mendesain tata kepangkatan Angkatan Udara yang dibantu oleh Halim Perdana Kusuma, yang pernah berdinas di Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Sedangkan Nurtanio langsung mendesain glidernya. Nurtanio akhirnya berhasil menyelesaikan rancangan glidernya. Ia kemudian bersama Wiweko Supono pindah ke Mauspati karena lebih lengkap fasilitasnya dibandingkan di Yogyakarta. Setelah pindah ke Mauspati, Nurtanio berhasil membuat beberapa glider yang dinamakan NWG-1. Pesawat ini adalah pesawat satu-satunya buatan Indonesia dengan kandungan lokal hingga 100% hingga hari ini. Pesawat glider ini kemudian digunakan untuk melatih kadet-kadet penerbang. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara memberikan anugerah kepada B.J. Habibie dan Marsikal Muda Nurtanio sebagai Bapak Dirgantara Indonesia di acara resepsi HUTT NIAU ke-73. Habibie merupakan the founding factor bagi industri Dirgantara Nasional. B.J. Habibie yang menjadi Presiden Direktur Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Lalu perusahaan itu berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara, lalu direstrukturisasi dan berganti nama menjadi Dirgantara Indonesia. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.